Ibu pahlawan dari para panda raksasa Cina, Xinxing, meninggal dunia di usianya yang ke-38 karena gagal organ, menurut pernyataan resmi dari kebun binatang Chongqing. Selama hidupnya, Xinxing telah melahirkan 36 anak panda dan telah memiliki 153 keturunan meskipun reproduksi pada panda sulit dilakukan di tempat penangkaran. Hanya sekitar 20% panda betina yang subur dan Xinxing terbukti ajaib dalam hal kesuburan dan usianya. Dalam pernyataan resminya, pihak kebun binatang menjelaskan apa yang terjadi padanya di beberapa bulan terakhir hidupnya. Diketahui, panda itu lahir di Bausing, Provinsi Sichuan, pada Agustus 1982. Setelah itu, ia dikirim untuk tinggal di penangkaran di kebun binatang. Panda itu kemudian diberi nama Xinxing, yang berarti bintang baru. Sejak itu, ia tinggal di sana hingga akhir hayatnya. Beberapa bulan sebelum kematiannya, Xinxing mulai batuk dan nafsu makannya berkurang sejak 21 Oktober. Setelah itu, ia sulit berdiri, mengalami kembung, dan konstipasi. Pusat Penelitian dan Konservasi Cina untuk Panda Raksasa dan Rumah Sakit Afiliasi Pertama di Universitas Kedokteran Chongqing Sudah berusaha untuk menolong Xinxing, tapi mereka tidak bisa mengobatinya. Lalu pada 8 Desember, Xinxing pun pergi meninggalkan dunia. Selamat jalan Xinxing, berbahagialah di surga panda.